Jui Teman-teman, yuk kita lihat Jui ngapain di rumahnya, yuk Jui, Jui Ih, ngapain sih papa ini Ini sebentar, bantu papa Jui lagi malas-malesan nih, gak mau Sebentar aja Jui Gak mau Wah, 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 yuk kita lihat Bob ngapain di rumahnya Bob Iya, ma Mama mau ke pasar Nah, nanti kamu jagain adik kamu pinah ya, Bob Terus, kalau udah jangan lupa kamu beresin teman kamu ya, Bob Iya, iya, ma, nanti Bob jagain tina dan meresin kamar tidur, Bob Ya udah, pinter ya di rumah Iya, iya, ma, hati-hati ya, ma Mama berangkat dulu Iya, iya Mama nih, lagi enak-enakan main Disuruh jagain tina dan beresin kamar Bob Hmm, ah, tina kan udah besar Dia bisa belajar sendiri Dia bisa belajar sendiri Biarin aja deh Untuk kamar Bob Gimana ya Mama suruh beresin Ah, Bob beresin asal-asalan aja deh Shalom adik-adik Wah, tadi kita sudah melihat cerita tentang Jui dan Bob Nah, Kak Kirsa mau tanya adik-adik Siapa yang seperti Jui? Yang suka bantahin Yang suka marah-marahin orang tuanya Kalau dipanggil malah marah-marah Siapa angkat tangan? Atau seperti Bob Yang baik Nice, iya, ma Iya, pak Baik, ma Tapi dalam hatinya seber Mama nih Tapi gak mau melakukan Gak taat yang dikasih tauin mama atau kakak Siapa angkat tangan? Adik-adik Gak boleh ya Seperti itu Gak boleh Itu gak baik Adik-adik Kita harus hormat Kita harus taat kepada orang tua kita Mengapa? Karena dari kecil Kita didih Dirawat dari bayi Siapa yang lahirnya langsung gede? Gak dari bayi Gak ada Kak Kirsa juga lahir dari bayi Dirawat Disayang Dikasih makan Digendong Diajarin berjalan Ya kan? Lalu Kita Marah-marahin Bentak-bentakin orang tua Gak baik Adik-adik Kita harus Taat Hormat Seperti Di dalam firman Tuhan Perintah Tuhan Yang kelima Apa bunyinya Adik-adik Hormatilah Ayamu Dan Ibumu Supaya Lanjut Umurmu Di tanah Yang diberikan Tuhan Alamu Hei anak-anak Siapa anak-anak? Kita semua ini Anak-anak Hei anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Karena haruslah Demikian Hormatilah Hormatilah Siapa? Ayamu Dan Ibumu Karena apa? Ini suatu Perintah Yang penting Ya Supaya Nyata Dari janji ini Apa janjinya Adik-adik Supaya Kamu Berbahagia Dan panjang Umur Di Bumi Kalau adik-adik Kepengen Berbahagia Kepengen Panjang Umur Kepengen Punya Masa Masa depan Yang indah Masa depan Yang berbahagia Kita harus Apa? Hormat Taat Kepada Orang tua kita Mau ya Adik-adik Kita melakukan Bersama Perintah Tuhan Yang kelima Yuk Adik-adik Kita mau nyanyi Bersama ya Ganti semua Ajakin Adik-adik Nyanyi Yuk Hai Anak-anak Taat Taat Tidak Orang tuamu Di dalam Tuhan Karena haruslah Demikian Ebene 6 Ayat Tidak Hai anak-anak Hormatilah Tidak Ayah Tidak 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 Habis Tidak Bahagia, panjang umur, punya masa depan yang indah. Kita harus apa? Hormat dan taat kepada orang tua kita. Mau ya adik-adik Kak Tersa mau? Lagu ini kita buat challenge minggu depan. Dipelajari ya supaya kita semua ingat bahwa kita harus hormat dan taat kepada orang tua kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.